Muzik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wal dini Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sallim wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah Adada ma fi'al millahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Yang sama-sama kita hormati Dan kita menyatakan Sayyidul Wadid Kiyahaji Muhammadudfizawawimad Alhamdulillah Insya Allahumma seperti ini Allah ta'ala sentiasa berikan kesehatan dan berikan keberkahan bagi kehidupan kita baik itu di dunia maupun di akhir amin ya Rabbah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat islam, nikmat taufik hidayah begitu pula sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ulama-ulama kita katakan bahwasannya sehat itu kesehatan yang sifatnya lahiri ya bu beda hanya dengan afiah kalau afiah itu kesehatan yang sifatnya batinnya orang kalau punya cuma nikmat sehat doang kemudian dia kagak punya nikmat afiah, ini repot ibu-ibu misalnya punya nikmat sehat dia bisa ini, dia bisa itu tapi dia gak punya nikmat afiah biasanya ibu-ibu macam kayak begini nih yang punya nikmat sehat tapi gak punya afiah pagi-pagi dia udah pergi ke tenabang yang jadi permasalahan karena kagak ada nikmat afiah pergi pagi-pagi ke tenabang eh dia lupa jalan pulang saking betahnya disana dia tapi kalau dia punya sehat dia punya afiah ketika dia pergi ke tenabang siang hari dia udah balik lagi ke rumahnya buat khidmat sama suaminya oleh karenanya nikmat sehat nikmat afiah gak bisa lepas dari kehidupan kita karena ini merupakan bekal yang akan kita bawa untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat nikmat afiah sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup yang kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surdhani Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam tercurah dari Ba'an Baginda Nabi Muhammad mudah-mudahan telah nanti di yawmil kiamah kita mendapatkan syafaat mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad s.a.w. akan tetapi yang harus kita pahami bahwasannya syafaat Nabi tidak akan kita peroleh dengan kita santai-santai syafaat Nabi Muhammad tidak akan diperoleh dengan kita senda gurau di alam dunia ini akan tetapi syafaat itu akan kita peroleh di mahabbat isidna Nabi Muhammad kalau kita bisa mengupayakan diri kita untuk kita mencintai Nabi Muhammad akan tetapi cinta disini bukan cuma cinta dilisan ya kalau cuma cinta dilisan ini namanya cinta palsu ya cintanya bohong-boongan ulama kita katakan bahwasannya siapa orang yang dia ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah dia ngaku-ngaku rindu sama Rasulullah tapi dia kagak jalanin sunnah-sunnahnya syafaat Nabi Muhammad dia enggak sholat duha dia enggak demen sama tahajud dia enggak demen ini enggak demen itu maka ia tergolong dari orang-orang yang mendustai cintanya kepada syafaat Nabi Muhammad kenapa? karena lisan yang mengaku cinta tapi kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan kalau dia ini seorang pencinta sungguh rugi orang yang cuma cinta dilisan tapi dia kagak jalanin sunnah-sunnahnya Rasulullah tapi di sebaliknya ketika seseorang itu lisan yang mengaku cinta kemudian di waktu yang bersamaan dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW diantaranya hadir majlis ilmu kayak begini dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa karena ketika kita ngejalani sunnah Nabi jadi ini yang untung bukan Nabi siapa kita yang ngasih keuntungan ke Nabi justru yang untung ketika menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kita sebagai umat-umatnya Rasulullah SAW yang untung adalah kita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW bukan Nabi Muhammad yang untung ketika umat-umatnya menjalankan sunnah beda halnya sama bos apa namanya itu MLM kalau MLM dia semakin banyak pengikutnya yang untung siapa ini bosnya yang di bawah ngecape keliling rumah ngetok-netok diomelin nama tetangganya dan lain sebagainya ini gak berlaku pada Nabi Muhammad SAW ketika umat-umat yang menjalankan sunnahnya Nabi sama sekali gak ngambil keuntungan yang dapat keuntungan adalah umat-umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW saya kasih contoh begini Pak ada satu jubah kita kan taunya jubah begitu aja ya dipakai biar kita gak kena panas dan gak kena dingin tapi ada satu jubah yang dimuliakan oleh Allah SWT jubahnya siapa ini? jubahnya Rasulullah SAW kenapa? karena jubah ini pernah nempel dengan kulit mulia siknang Nabi Muhammad jubah yang sebelumnya biasa-biasa aja akan tetapi jubah ini pernah nempel dengan Nabi Muhammad dia dimuliakan oleh Allah SWT ada salah seorang sahabat kepalanya lagi busuk ya badannya lagi sakit akhirnya dia datengi umul mu'minin maimunah ketika dia datengi umul mu'minin maimunah dia bilang sama umul mu'minin wahai umul mu'minin saya lagi sakit kepala saya lagi pusing saya minta engkau rendem jubahnya Rasulullah SAW kemudian saya mau minum airnya karena saya berharap air ini bisa menjadi penawar dari penyakit saya akhirnya direndemlah jubahnya Rasulullah SAW ketika udah direndem kemudian diminum sama si sahabat tadi yang lagi sakit ketika diminum bi-idhnillah wa bi-barakati Rasulullah penyakit yang dia gerita kepalanya pusing dan lain sebagainya hilang begitu aja sebab dia minum air rendeman jubahnya Rasulullah SAW ini jubahnya siapa ini? Rasulullah beda kalau jubah kita ngaji dari pagi siang ngaji lagi malam ngaji lagi coba ibu rendem jubah ibu warnanya kayak apa itu? tapi jubah ini tidak berlaku pada umum pada umum ketika jubah ini pernah bersentuhan dengan kulit mulia sikna Nabi Muhammad dia pernah nempel dengan kulitnya Rasulullah SAW jubah ini diangkat derajatnya ini sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kita hadir di tempat ini gak lain dan gak bukan kita ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa dekat dengan Nabi di dunia maupun di akhir yang terakhir Bapak Ibu kita sudah masuk bulan Muharram syahrullahil Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah katakan bulan dalam satu tahun ada dua belas bulan dan ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi tegaskan salah satun sardun wawahidun fardun tiga bulan nempel dan satu bulannya ini misah rada kesonohan tiga bulan yang nempel apa aja Zulqa'dah Zulhijjah sama Muharram yang misah sendiri apa ini bulan rojat Al-Masar Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat nikmat rafiat sampai akhirnya kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia yakni Syahrullahil Muharram Mulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab banyak peristiwa hebat terjadi di bulan ini sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam semuanya dapat kemuliaan di dalam bulan yang mulia Nabi Adam alaihissalam ketika dia makan buah huldi kemudian diturunkan dari surga ke dunia ketika di dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 40 tahun Nabi Adam nggak putus-putus bilang terus Nabi Adam baca 40 tahun sampai akhirnya taubatnya diterima pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berda'wah kurang lebih 900 tahun umatnya nggak ada yang mau dengerin ya ulama-ulama katakan 900 tahun dakwah umatnya cuma 80 orang ya ustaz kalau begini berhenti jadi ustaz ustaz punya pesantren 10 tahun yang daftar cuma itu ini kira-kira bangkrut apakah pesantrennya bangkrut yang daftar cuma itu 10 tahun tapi Nabi Nuh alaihissalam dia sabar dia terus berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya Allah turunkan musibah Allah turunkan azab kepada pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam karena mereka tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir bandang turun melanda negeri Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh naik ke kapal perahu yang sudah disiapkan setelah berhari-hari sampai akhirnya banjir ini pun surut dan Nabi Nuh bisa turun dari kapalnya itu pada tanggal 10 hari banyak lagi kejadian yang luar biasa hebat terjadi pada bulan Muharram ini oleh karenanya karena bulan ini merupakan bulan yang mulia kita diminta untuk mengisi bulan yang mulia ini salah satunya adalah dengan puasa Nabi katakan puasa yang paling bagus setelah bulan setelah bulan adalah puasa pada bulan ulama-ulama kita terdahulu kalau sudah masuk tanggal 1 Muharram puasanya 30 hari tapi kalau kita tidak sanggup kita puasanya 10 hari kalau memang 10 hari masih berat juga kita ambil 3 hari apa aja 9, 10 sama 11 kalau memang masih berat juga kita ambil 2 hari tanggal 9 sama tanggal 10 kalau masih berat juga kita ambil 1 hari tanggal kalau masih berat juga kebangetan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati